Merasa Khalid bin Walid ini dulu tuan gitu kan, terkenal Bila Umar ingin menghilangkan perasaan itu dari Bilal Dan juga ingin mendidik umur muslimin tentang sebuah poin penting Tidak ada fanatisme dalam Islam Maka Umar r.a. mengutus Bilal, mengatakan wahai Bilal Pergilah ke pasukan muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid Lalu bacakan suratku ini di Khalid, pada Khalid Sementara Khalid kamu suruh tidur di tanah Dan kamu letakkan telapak kakimu di pipinya Ini perintah yang memang berat gitu ya Bagi Bilal berat dan satu perintahku yang aneh gitu Tapi dilakukan lah, Bilal patuh Bilal mengatakan baiklah ambil mu'min Tiba di sana, Bilal datang kepada Khalid bin Walid Masuk dalam kima bicara baik-baik Wahai Khalid, ambil mu'min ini memerintahkan saya seperti ini Bagaimana pendapatmu? Saya harus memanggilmu dengan suara keras dari luar kima Saya menyuruh kamu meletakkan pipimu di tanah Lalu saya letakkan telapak kakiku di atas pipinya Baru saya bacakan surat ini Khalid bin Walid waktu itu memang lagi diuji juga imannya Dia mengatakan, wahai Bilal Kita sudah masuk Islam Lupakanlah masa jahiliya Lakukan apa yang ambil mu'min ini perintahkan Maka Bilal pun keluar dari kima lalu terik dengan dari luar Mengatakan, wahai Khalid bin Walid Keluarlah Keluar Begitu keluar Letakkanlah pipimu di tanah Dan aku akan letakkan telapak kakiku di pipimu Sebagai perintah dari ambil mu'min ini Semua pasukan dia Di pasukan ini banyak orang-orang Quraish Yang tahu kedudukannya Bilal dulu Yang tahu kedudukannya Khalid bin Walid dulu Ini Tuhan, ini Budak, bekas Budak Lalu Khalid bin Walid mengatakan Letakkanlah kaki mu'ai Bilal dan jangan ragu Dan tidak boleh ada yang marah dengan Bilal Semua orang diam Bilal pun meletakkan kakinya di atas pipinya Khalid bin Walid Yang lagi diletakkan di tanah Lalu membaca suratnya Amir mu'minul Umar Umar berkata Ini surat dari Amir mu'minul Kepada pimpinan perang Khalid bin Walid Telah sampai berita kepada saya Bahwasannya kau berkhianat dalam masalah Ghani mahat ramasan perang Kalau benar Maka beristighfarah bertobat sama Allah Dan saya lanserkan kamu dari jabatanmu Kalau tidak benar Maka kau mengatakan tidak benar Sementara Bilal masih menginjak pipimu Dan Saya akan tetap mencapat Mencopot kau dari kepemimpinan Tetap kau berperang tapi bukan lagi pemimpin Agar tidak ada fitnah yang kena Di tengah-tengah muslimin Maka Khalid bin Walid dalam kondisi terinjak pipinya Mengatakan itu tidak benar Sudah selesai Bilal menyampaikan berita tersebut Tapi dia tetap dicopot dari jabatannya Tapi disini kita bisa lihat bagaimana Ya Umar bin Khattab Sangat tegas gitu kan Tapi bukan berarti belum binci Khalid bin Walid Terbukti Pada saat beliau meninggal dunia Atau akan meninggal dunia Sempat Umar bin Khattab Berkata Seandainya Abu Ubaidah masih hidup Karena Abu Ubaidah tadi sudah mati Ya dalam beberapa riwayat Waktu dia pergi Apa namanya Ketempat yang ada tahun Maka aku akan mengangkatnya menjadi penggantiku Sebab Kalau aku ditanya oleh Rokku hari kiamat Kenapa aku memilih Abu Ubaidah Aku akan mengatakan Bahwasannya aku mendengar Hamba dan kekasihmu Muhammad SAW bersabda Likulli ummatin amin Setiap umat memiliki orang kepercayaan Dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah Kalau seandainya Khalid bin Walid masih hidup Ini kata Umar bin Khattab Ini saksi bahasan kita Kemudian Pasti aku akan mengangkatnya Untuk menjadi penerusku Dan pada saat aku ditanya Oleh Allah hari kiamat Oleh Rabku Kenapa aku memilih orang ini Aku akan mengatakan Karena hamba dan kekasihmu Muhammad SAW Telah bersabda Khalid bin Walid Saifun min suyufillahi Sallahu Allahu alal musyrikin Khalid bin Walid adalah salah satu Pedang Allah Yang Allah nuskan Untuk orang-orang musyrik Sebagaimana disebutkan Di dalam Dinukil dari banyak riwayat-riwayat yang sahih Bagi dari riwayat ini Kata menurut penulis Ini membanta tentang Banyaknya isu yang salah Tentang pencopotan Khalid Dari masalah kepemimpinan Kemudian kita masuk ke masalah Bagaimana Beytul Maqdis Dibebaskan di zaman Umar bin Khattab Umar bin Khattab Mengutus pasukan Ke Beytul Maqdis Kemudian berperang di sana Ringkas cerita adalah Memenangkan peperangan Lalu penjaga Beytul Maqdis Salah satu pendeta Nasrani Waktu itu Tidak mau memberikan kunci Kecuali kepada pemimpin muslimin Maka menyuratlah beberapa pemimpin Yang memimpin perang waktu itu Termasuk Khalid bin Walid Waktu itu ada di sana Kemudian Mikdad Dan beberapa sahabat nabi yang lain Disuruhlah Menyurat kepada Amir Mu'inu Umar bin Khattab Waktu terima surat tersebut Mengatakan Baiklah kita berangkat Berangkatlah Umar bin Khattab Menuju ke Falestin Tiba di Falestin Kebetulan Umar bin Khattab Waktu ke Falestin itu Berdua bersama budaknya Bukan budak Sebenarnya pelayannya Bersama dengan pelayannya Umar bin Khattab Sepakat sama pelayannya Selama perjalanan Dari Madinah ke Falestin Jauh sekali ini Perjalanan sebulan Kalau Sesaat saya di atas Untah Sesaat kamu di atas Untah Jadi begitu terus Dalam waktu tertentu Umar bertukaran Bertukaran tempat Sama pelayannya Pas tiba di Falestin Di pintu gerbang Falestin Dan ditunggu oleh Orang-orang muslimin Tiba gilirannya Umar bin Khattab Yang harus narik Kekangannya Untah Hamba sahaya Belayannya Lagi di atas Untah Maka pada saat itu Si pendeta tadi Yang Nasrani Mengatakan kepada Orang-orang disitu Muslimin Mana Raja kalian Kata mereka Itu yang lagi Tarik kekangannya Untah Siapa yang di atas Untah itu Kata pendetanya Itu pelayannya dia Lalu kata pendeta ini Orang inilah Yang telah disebutkan Dalam Injil Akan menerima Kunci Betul Maqdis Ternyata disebutkan Dalam Injil Satu waktu nanti Akan datang Dibebaskan oleh seseorang Yang adil Dan dia ada Dia akan bersama Dengan pelayannya Dan dia akan menarik Kekangannya Untah pelayannya Sampai seperti itu Dan pada saat itu Pendeta ini Tambah kagum lagi Karena Empat orang Pimpinan perang Umar bin Khattab Waktu itu Menyambut Umar Dengan baju yang bagus-bagus Kudanya juga Dihiasin dengan bagus Waktu mereka mendekat Mau salamah Sama Umar Mau turun dari kudanya Umar bilang Jangan turun dulu Dari mana kalian dapat Pakaian-pakaian ini Kata mereka Kami memakai ini Amir Muminin Agar musuh-musuh Allah takut Sama Umar Diambil batu Dilemparin Semuanya dilemparin Sama Umar Kata Umar Baru saja Allah bukakan Kalian sedikit Wilayah Kalian sudah memakai Baju-baju yang mewah Buka Disuruh ganti Bajunya yang dulu Sampai akhirnya Mereka membuka Bajunya pendeta Itu pun Akhirnya kaget Melihat perilaku Umar bin Khattab Gak ada raja di dunia Seperti ini Nah ini diantara Hal yang terjadi Di Betul Maqdis Dan beliau sempat Masuk di Betul Maqdis Kemudian beliau Menanyakan kepada Seorang rahib Disitu pada saat itu Bernama Kaab Al-Akhbar Dia kemudian Menunjukkan Menurut Diwayat ini Dikatakan Umar Bertanya padanya Dimana Menurut riwayat Dalam Injil pun Bahwasannya Nabi terakhir Muhammad SAW Masuk di Betul Maqdis Dan mereka punya Berita itu Mereka mengatakan Dari pintu ini Maka Umar pun Masuk disitu Kemudian Umar bin Khattab Mengerjakan Solat disitu Ini termasuk Kemudian pelajaran Yang lain juga Disebutkan oleh beliau adalah Sikap yang diambil Menjadi hukum Pada saat terjadi Amur Ramadhan Ramadhan ini Masa peceklik Kering sekali Madinah Sampai Umar tadi Mulai zuhud Lebih zuhud lagi Tidak makan Kecuali nasi Sama roti Sama minyak Dan itu membuat kulitnya Sampai jadi hitam Tapi ada sebuah pelajaran Waktu itu Umar bin Khattab Mengumpulkan Masyarakat Madinah Kemudian mengajak mereka Solat istisqah Pada saat diajak Solat ini Riwayat Bukhari Pada saat diajak Solat istisqah Umar bin Khattab Memberikan pelajaran Lagi kepada kita semua Dia berkata dengan Suara keras Selesai solat Mengatakan Ya Allah Dulu Jika kami Tertimpa kekeringan Maka kami Bertawassul Kepadamu Dengan doa Nabimu Lalu Engkau menurunkan Hujan kepada kami Sekarang Nabi kami Sudah mati Maka kami Bertawassul Karena kedudukanku Di sisi Nabimu Muhammad S.A.W Ini adalah Tangan-tangan kami Terangkat kepadamu Dengan dosa-dosa Sedangkan Ubun-ubun kami Kepadamu Dengan taubat Turunkanlah hujan Buat kami Maka tiba-tiba Bendung Dan turunlah hujan Dengan debat Tapi ulama mengatakan Dari riwayat ini Diambil pelajaran besar Bahwasannya Ya Umar bin Khattab Ingin menitibberatkan Tidak boleh lagi Bertawassul Dengan Nabi S.A.W Sementara Beliau sudah mati Ya seperti Banyak orang sekarang Bertawassul Dengan Nabi S.A.W Kalau beliau masih hidup lain Tapi kalau sudah mati Orang soleh Nabi tidak boleh lagi Dijadikan sebagai Perantara Allah Alam Ini disebutkan dalam Riwayat Bukhari Dalam kitab Istisqa Kemudian kita masuk Ke masalah Bagaimana berpisahnya Dengan Umar R.A Nantinya Kematian beliau Ditulis oleh penulis Sini dikatakan Saatnya untuk berpisah Umar bin Khattab Sering kali berdoa Disebutkan dalam Riwayat Bukhari Beliau selalu mengatakan Allahum marzubni Shahadatan Fi sabilik Waj'al mauti Fi baladi Rasulik S.A.W Beliau mengatakan Ya Allah Karuniahkanlah kepada aku Shahadat Mati syahid Di jalanmu Dan jadikanlah Kematianku Di negeri Rasulmu Di Madinah Maksudnya Maka pada saat itu Hafsa berkata Wahi ayahku Bagaimana bisa Allah Menyatukan keduanya Anda ingin mati syahid Tapi mati syahidnya Di kota Nabi Sementara waktu itu Madinah menjadi Ibu kota Islam Yang sangat kuat Mustahil bisa diserang Pasukan Islam Sudah menyebar kemana-mana Persia sudah runtuh Sebagian besar Wilayah Romawi Sudah runtuh Jauh sekali orang-orang Kalau menyerang Madinah Bukan seperti di zaman Nabi S.A.W Yang masih dekat Orang Mekah Suku-suku Arab Masih ada yang belum Masuk Islam Ini sudah habis semuanya Maka Umar mengatakan Ya tibiha Allah Insya Allah akan datangkan Kalau Allah mau Yang tak betul Beranjak daripada Kisah ini Beranjak daripada Dua ini Maka Ada sebuah Kisah yang harus diketahui Bahwasannya Mughira Ibn Shubha Salah satu Waktu itu gubernur Yang ditujuk oleh Umar bin Khattab Di Iraq Dalam sanat yang suhi Menulis surat kepada Umar bin Khattab Mengatakan Wahai Amir Muminin Saya memiliki seorang Buddha Buddha ini bernama Abu Lu'lu Orang Majusi Orang ini Mahir Bisa buat Senjata Bisa buat Pedang Bisa buat Prisai Bisa buat macam-macam Bahkan dia bisa membuat Alat yang untuk Mengalirkan air Orangnya pintar sekali Izinkanlah dia masuk ke Madinah Wahai Amir Muminin Waktu itu Umar bin Khattab Tidak pernah mengizinkan Orang-orang yang Belum masuk Islam Itu masuk ke Madinah Kalau sudah masuk Islam Lain Kalau belum masuk Itu Tuhan Belum masuk Islam Dimasukkan Membantu Untuk membantu Muslimin agar bermanfaat Umar bin Khattab Menolak awalnya Kedua Mughira bin Shubha Terus mendesak Sampai hanya Umar bin Khattab izinkan Waktu itu Mughira bin Shubha Meminta bayaran Dari budaknya ini Setiap hari Kalau gak salah Seratus dirham Pembayaran Dari hasil kerjanya Gitu kan Maka Dia pun datang Abu Luluh kepada Umar Mengatakan Wahai Amir Muminin Ini Mughira menyiksa saya Banyak yang diminta Seratus dirham Padahal seratus dirham Kecil Untuk hasil dia Kata Umar Kata Umar Seratus dirham Kecil Dari pendapatan Kamu yang kamu lakukan Begitu banyak pendapatan Yang didapatkan Bisa masuk Sampai ribuan Dirham Dalam sehari Makanya itu kecil sekali Dia pun akhirnya Jengkel dengan Umar bin Khattab Dan ini awal masalah Maka Dia pun akhirnya Setiap kali ketemu Umar Marah Kesannya kayak marah gitu Kenapa Umar bin Khattab Tidak membela dia Lalu satu waktu Umar lagi lewat Dan berkata Apa yang kamu lakukan Dia mengatakan Saya sedang Saya sedang mempersiapkan Sesuatu Wahi Amir Muminin Untuk Anda Yang umat Islam Tidak akan lupakan Orang-orang tidak faham Lalu Umar bin Khattab Berkata kepada orang sekitarnya Kayaknya hamba sahaya ini Sedang mengancam saya Dia berusaha untuk membunuh saya Kata akhirnya Dia membuat pisau Khusus Yang sangat kuat Dan bermata dua Dia pun akhirnya Pada saat Umar bin Khattab Masuk ke masjid Waktu itu menjelang Sholat duhur Dan dia pun menyelip Masuk di saf Dan baru saja Umar bin Khattab Takbir sudah ditusuk Oleh Abu Lu'lu Begitu ditusuk Orang-orang tidak tahu Terutama Di sisi kanan kiri masjid Tidak ada yang tahu Yang tahu cuma di belakang Ya Umar bin Khattab Dan itu adalah Abu Musa al-Ash'ari Wadi Allah ma'ajma'in Lalu kemudian Umar bin Khattab tertusuk Dan sempat terdengar suara Mengatakan Umar mengatakan Aku telah Dibunuh oleh anjingnya Majus Maksudnya si Abu Lu'lu itu Lalu Umar bin Khattab Jatuh dan Abu Musa Mendekati Umar Lalu Umar memegang tangannya Sambil berkata Lanjutkanlah sholat Wahai Abu Musa Jadi imamlah kamu Kemudian Abu Lu'lu ini Karena panik Dan di sekitar Umar Yang di saf-saf yang dekat Tahu kalau dia sedang menusuk Maka dia berusaha Menusuk semua orang Yang di sekitar dia Sampai dia melukai 13 orang Dan 3 orang Sempat mati terbunuh Bersama Umar Tentunya mati syait Nanti berempat Tapi 3 orang ini Mati di masjid Yang 10 orang Luka parah Nah pada saat Ada kejadian tersebut Sahabat sudah tahu Kalau ini orang Membunuh Amin Mu'minin Menusuk Maka Dia melemparkan Jubahnya ke arah wajahnya Sehingga tidak melihat Dan dikeroyokin Pada saat itu Dia tahu dia akan mati Lalu dia mengambil Pisau tersebut Dan menusukkan ke lehernya sendiri Meninggallah Abu Lu'lu ini Dalam kisah suha'in Disebutkan Dan ini yang luar biasanya Semoga Allah berikan hidayah Kita tetap masih mendoakan Di Iran sekarang ini Dibangun sebuah kuburan Dinamakan kuburannya Abu Lu'lu Dan dianggap Abu Lu'lu Seorang pahlawan Orang-orang syia Itu karena Berhasil membunuh Umar bin Khattab Ini luar biasa Pembunuh Amin Mu'minin Yang terkenal dengan Kesolehannya Jaminan surga Dari Nabi SAW Berapa banyak hadisan Yang kita sebutkan Lalu mereka bangga Dan pernah saya punya Cuplikannya Dalam bahasa Arab Mereka melanturkan Bahasa Arab Orang-orang perasa itu Mengatakan Artinya begini Ya Allah bangkitkanlah kami Bersama pejuang Abu Lu'lu Di hari kiamat Na'udzubillah Berarti termasuk Bersama-sama di neraka Karena berhasil membunuh Umar Yang mereka anggap Orang kafir Ini berbahaya sekali Subhanallah Jadi begitu kisahnya Maka Umar pun akhirnya Sakit parah pada saat itu Kisahnya panjang lebar Saya ringkaskan Umar pun akhirnya Sakit parah pada saat itu Kemudian Umar bin Khattab Berkata kepada Abu Musa al-Ash'ari Coba lihat Siapa yang menusuk saya Waktu itu mereka belum tahu Masih simpang siur beritanya Sahabat-sahabat Di kiri kanan Masih mengatakan Subhanallah Subhanallah Mereka gak tahu Kena suara Umar Tiba-tiba hilang Maka pada saat itulah Abu Musa meninjau Mengatakan Yang membunuh anda adalah Budaknya Bugira bin Shobah Abu Lu'lu Maka Umar pun mengatakan Semoga Allah membunuhnya Kata Abu Musa sudah mati Ambil Muhammadin Dia bunuh dirinya sendiri Lalu kemudian Umar bin Khattab Ternyata tusukannya sangat keras Dari belakang Di sisi kanan perut Itu saking Tajamnya pisau itu Dan tebal Sehingga pada saat Ditusuk Dan memang dia nyet Membunuh Ditusuk sampai tembus Kedepan perutnya Umar R.A Jadi lubang Dari belakang sampai ke depan Dan pada saat itu Beberapa sahabat dan tabi'in Sempat membawakan minuman Kepada Umar Makhattab Ada yang membawa air kismis Ada yang membawa juga susu Unta Dan pada saat diminum Maka keluar dari Dari sisi lubang perutnya Dipanggil pada saat itu Ada seorang tabib Yang jelas sekali Ya mengetahui masalahnya Dan mengatakan Kayaknya Ambil Muhammadin Sudah tidak tertorong lagi Tidak tertorong lagi Umar pun mengatakan Dan ini pelajaran-pelajaran Yang kita bisa ambil Luar biasa ya Subhanallah Setiap orang yang dekat Dengan Allah Sebelum meninggal dunia Kita dengar kisah Abu Bakr Yang lalu Ini kisah Umar Nanti kita dengar juga Kisah Uthman Kisah Ali Sahabat-sahabat yang mulia Yang dekat sama Allah Sebelum meninggal Allah yang berikan isyarat Mereka akan meninggal Ya Jadi mereka sempat Mengembalikan amanah Mereka sempat Memberikan wasiat Mereka sempat Menasihati Mereka sempat Menuju khalifah setelahnya Banyak hal yang dilakukan Termasuk Umar bin Khattab Umar bin Khattab Akhirnya berbicara Kalau saya mati Maka Kuburkanlah saya Dan Mintalah Dipanggil Abdullah bin Umar Mintalah kepada Ummul mu'minin Aisyah Minta kepada Aisyah Agar Aisyah Mengizinkan aku Dikuburkan bersama Dua sahabatku Rasulullah Dan Abu Bakar Maka Abdullah bin Umar pun Mengatakan Saya masuk Ke rumah Aisyah Dan mengatakan Wahai amir mu'minin Umar mengirim salam Dan meminta izin Untuk dikubur Aisyah pun menangis Mendengar berita Umar Lalu berkata Semestinya Aku berharap itu tempatku Aku dikuburkan disitu Tapi aku akan izinkan Izinkan untuknya Waktu kembali Abdullah bin Umar Kepada ayahnya Umar bin Khattab Bin Allah Umar berkata Waktu disampaikan Apa beritamu Abdullah bin Umar mengatakan Umar mu'minin mengizinkan Kata Umar Segala puji bagi Allah Yang menerima doa ini Tapi Pada saat saya sudah Jadi jenazah Jadi sudah tahu Kalau mau mati Sebelum saya dimasukkan Kedalam rumah Aisyah Tetap minta izin dulu Kalau Aisyah mengizinkan Umar mu'minin Kuburkan saya bersama Abu Bakar dan Rasulullah S.A.W Tapi kalau tidak Kuburkan saya di pemakaman Komusimin umumiyah Begitu penyampaiannya Pada saat Umar bin Khattab Lagi sakit keras Ada beberapa kejadian penting Yang kita bisa ambil pelajaran juga Yang pertama adalah Sempak Umar bin Khattab Pinsan Waktu itu di sebelah Umar Yang paling dekat adalah Abbas Paman Nabi S.A.W Dan juga Ali bin Nabi Talib Yang waktu itu Mertua Nabi Mertuanya Umar bin Khattab Dan juga sahabat dekatnya Umar bin Khattab Dan ini Pelajaran besar sekali Yang kita bisa ambil Ahli sunnah wal jemaah Meyakini Ali Dan sahabat Semuanya mulia Tidak pernah kita mencacimaki mereka Beda dengan kaum syia Yang terus menerus mencacimaki Sahabat Ini berbahaya sekali Ini bisa sampai pada tingkat Kekufuran mereka Apalagi mengkafirkan Sahabat Sabda Nabi S.A.W Siapa yang mengatakan Kufur kepada saudaranya Muslim Maka itu akan kembali Kepada salah satu Di antara mereka Siapa yang lebih berhak Pengucapnya Atau penerimanya Jadi tidak mungkin Ketemu antara sahabat Dengan orang biasa Tentu saja orang biasa Yang terkena dalam masalah ini Ali berkata Pada saat itu Umar pingsan Terdengar azan Lalu Abbas berkata Bagaimana nih Kepada Ali Amir Mu'minin lagi pingsan Kata Ali Ada rahasianya Lalu Ali pun mendekati Kuping Umar Sambil berkata As-salat Ya Amir al-Mu'minin As-salat Ya Amir al-Mu'minin Tiga kali As-salat Ya Amir al-Mu'minin Tiga kali Salat wa Amir al-Mu'minin Tiga kali Tiba-tiba Umar Yang kondisi pingsan Perutnya ini Lubang dari belakang ke depan Ya Bangun Terbangun Lalu mengatakan Ya Tidak ada Islam Bagi orang yang tidak sholat Sholat membangunkan dari pingsan Subhanallah Ya Kita kadang-kadang Hanya kena tidur malam Sudah lama tidurnya Ranjangnya enak Gak bisa bangun Dengan azan Kupingnya dikincingi Sama syaitan Gitu kan Tapi kalau ini enak Rada Allah Bangun Dalam kondisi pingsan Bisa bangun Hanya dengan mengatakan sholat Karena kuatnya imannya Lalu dalam riwayat lain Juga dikatakan Umar bin Khattab Sempat tertidur Pingsan Tidak dibangunkan pada saat itu Sampai menjelang Motelbit matahari Lalu Umar bangun Kata Umar Apakah orang-orang Sudah sholat subuh Kata mereka Sudah Amir al-Mu'minin Lalu Umar mengatakan Ya Tidak ada Bagian Yang boleh dihormatin Diberikan jabatan Di dalam Islam Bagi seseorang Yang tidak sholat Maka Terjadilah pada saat itu Umar bin Khattab pun Sholat subuh sendirian Sambil duduk Ini riwayat yang pertama Riwayat yang kedua Pada saat beliau Sakit keras Maka datanglah orang-orang Yang mendoakan Mengatakan Amir al-Mu'minin Anda adalah Utusan Anda adalah Pendamping Rasulullah S.A.W Dipuji-pujilah Umar bin Khattab Selalu menepis Jangan katakan itu Jangan katakan itu Terus begitu Sampai ada seorang Laki-laki berkata Wahai Amir al-Mu'minin Bergembira dengan Berita gembira dari Allah Kepadamu Persahabatanmu dengan Rasulullah S.A.W Itu sudah satu nilai Perjuanganmu ya Perjuanganmu dalam Islam Yang telah engkau ketahui Kemudian engkau memimpin Dengan adil Kemudian engkau meraih Mati syahid sekarang Lalu Umar menjawab Aku berharap Semua itu tidak ada Samputannya dekanku Artinya Jangan sampai aku merasa Bangga dengan itu Lalu Untuknya Beliau mengatakan Dan akhirnya Aku lepas dari tanggung jawabku Atau aku akhirnya Tetap bertanggung jawab Dengan dosa-dosa yang aku lakukan Lalu pada saat Anak muda itu mau keluar Ternyata anak muda ini Bajunya Menutupi mata kakinya Dan ini riwayat Jarang sekali disebutkan Sebenarnya Ini riwayat sohi Yang menyebutkan tentang Dilarangnya laki-laki Untuk isbal Menutup mata kakinya Dengan celananya Dengan pakaiannya Ini masuk dalam Bab isbal sebenarnya Lalu Umar melihat Ternyata sarungnya Pakaiannya laki-laki Anak muda itu Menyentuh tanah Menutup mata kakinya Lalu Umar berkata Panggil anak muda itu Kesini Dipanggil kembali Lalu Umar Dalam kondisi Sudah mau meninggal Lemah Masih bisa menasihatin Orang lain Apa yang dia katakan Biasanya orang Dalam agama kita ini Kalau ada seseorang Anak muslim Lebih mudah Kita bisa mengatakan Wahai anak saudaraku Kalau kita biasa mengatakan Keponakan Karena ayahnya kan Saudara kita dalam Islam Biasanya dikatakan Yang itu kan Angkatlah Pakaianmu Karena itu Akan lebih awet Bagi pakaianmu Tidak mudah kotor Tidak bisa menjatuhkan kamu Karena kalau panjang Bisa menjatuhkan Bisa keinjak Dan seterusnya Dan itu lebih bertakwa Kepada robmu Kemudian Ibn Abbas Berkata Aku berkata Kepada Umar Bergembiralah Engkau akan meraih surga Sungguh Engkau telah menyertai Rasulullah Dalam waktu yang lama Engkau memegang Urusan orang-orang beriman Engkau bersikap tegas Dalam menunaikan amanah Umar berkata Ada pun berita gembira Surga yang engkau Katakan kepadaku Demi Allah Seandainya Aku mempunyai dunia Dengan segala isinya Saya akan menjadikannya Sebagai tebusan Untuk menghadapi Ketakutan besar Yang ada di hadapanku Sebelum aku mengetahui Berita itu Maksudnya Aku akan Belum bisa Aku mengatakan Itulah Pegangan Itu jadikan pegangan Surga itu Walaupun sudah dijamin Oleh Nabi S.A.W Kalau seandainya Aku punya dunia Dan seluruh isinya Aku akan Jadikan sebagai tebusan Agar bisa mendapatkan Surga itu Ada pun Ucapanmu bahwasannya Aku telah Memegang urusan Umat Islam Demi Allah Aku berharap Bahwa hal itu Tidak ada sambutannya Denganku Untung ruginya Tidak ada hubungannya Denganku Ada pun yang Engkau katakan Bahwa aku Telah menyertai Nabi S.A.W Maka hal tersebut Benar Hal tersebut Benar Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Dalam musnadnya Kurni Imam Mazdabi Juga mengatakan Ibn Umar Berkata Kepala Umar Berada di pangkuanku Pada saat Beliau Sudang tertusuk Lalu ia berkata Letakkan pipiku Di tanah Kata Umar Lalu aku meletakkannya Kata Abdullah bin Umar Dia berkata Celaka Bagiku Dan celaka Bagi ibuku Jika robku Tidak merahmatiku Artinya Betul-betul kecelakaan Luar biasa Kalau sampai aku tidak Diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lalu beliau sempat Sebelum meninggal juga Memiliki wasiat Kepada Beliau mengatakan Aku berwasiat Kepada khalifah Yang datang setelahku Berbuat baik Kepada muhajirin Angkatan pertama Karena mereka lah Orang-orang yang telah Masuk Islam di awal Dan memberikan hak-hak mereka Menghormati mereka Yang kedua Aku berwasiat Kepada orang-orang ansar Yang telah memperjuangkan Dan menjual Seluruh harta dan jiwa mereka Untuk agama Lalu berbuat baiklah Kepada rakyat Yaqrat Rakyat-rakyat Di kota-kota Dan di desa-desa Karena mereka adalah Pejuang-pejuang Islam Berbuat baiklah Kepada orang-orang badui Karena mereka adalah Orang-orang asli Muasal orang Arab Dan penopang Islam Serta aku juga Aku juga mewasiatkan Berbuat baik kepada Zimma Ahli zimma Orang-orang kafir Yang dibawa naungan Pemintaan Islam Karena Ya Hak mereka harus dipenuhi Sebagaimana Nabi SAW Perintahkan Ada beberapa pujian Sahabat-sahabat Ya Yang kita akan sebutkan Poin-poinnya Sebelum disebutkan Kematian beliau Radulullah Kepada Umar bin Khattab Dan ini pada saat Menjelang Umar bin Khattab Sakarat Dan meninggal dunia Dan beliau meninggal Disebutkan dalam banyak alfar Sangat muda Tiba-tiba saja Beliau setelah memberikan Wasiat tadi tentang Halifah setelahnya Lalu beliau menutupkan mata Dan beliau meninggal dunia Seketika pada saat itu Tidak ada sesuatu yang Melihat itu Berat Susah Tidak ada seperti itu Lalu pada saat itulah Puji-pujian harum Dari para sahabat Datang kepada beliau Jadi semenjak Mereka lihat Umar Sudah mulai melemah Sudah mulai ada puji-pujian Yang keluar sampai beliau Ya dimakamkan Yang pertama Abu Wail Menyebutkan rahimahullah Berkata Abdullah bin Mas'ud Radulullah Datang kepada kami Dia menyampaikan Berita kematian Umar Kepada kami Aku tidak melihat Hari yang banyak Tangisan dan kesedihan Daripada hari itu Kemudian Abdullah berkata Demi Allah Jika aku tahu Bahwasannya Umar Menyukai anjing Nisyai aku akan Menyukainya Maksudnya saking Fanatiknya dengan Umar Dan pendapatnya Radulullah Umar bin Khattab Selalu benar Dan ini disebutkan Dinukil Dinukil 195 Dalam buku Ar-Riyadun Naudira Kemudian Huzaifah juga berkata Ini kisah Atau ungkapan yang kedua Bahwa dia berkata Pada hari kematian Umar Pada hari ini Kauan Muslimin meninggalkan Sebuah sisi pagar Islam Artinya kehilangan Pagar benteng mereka Abdullah bin Abbas juga berkata Mohon maaf Huzaifah juga berkata Di statement yang lain Islam pada zaman Umar Seperti seorang laki-laki Yang melangkah maju Dia tidak bertambah Kecuali dekat Tetapi ketika Umar terbunuh Maka seorang laki-laki itu Seperti mundur Artinya Waktu Umar datang Islam terus maju Mengekspansi Sampai kemanapun Dikenal oleh orang Waktu Umar meninggal Seakan-akan-akan Islam yang berbentuk Seperti orang itu mundur Seakan-akan mundur Jadi tidak ada lagi yang bisa Mengikuti Langkah-langkah Umar Abdullah bin Abbas berkata Dalam kisah yang lain Atau pendapat beliau Apa Ditanya kepada beliau Apa pendapat anda Tentang Umar Abdullah bin Abbas Berkata Semoga Allah Merahmati Abu Habs Maksudnya Umar Habs ini anak pertamanya Umar Laki-laki Demi Allah Dia adalah pembela Islam Pengayom anak-anak yatim Tempat tinggal imam Iman Tempat tinggal iman Sumber kebaikan Penyantun orang-orang lemah Benteng bagi para khalifah Kokoh dalam kebenaran Suka membantu orang lain Menegakkan hak Allah Dengan sabar Dan berharap Padahala kepada Allah Sehingga agama ini tegak Dia telah memperlebar Wilayah kaum muslimin Mengingat Allah SWT Di atas bukit dan daratan Memuliakan Allah Dalam keadaan senang dan susah Bersyukur kepadanya Di setiap waktu Maka Allah akan menimpakan Penyesalan kepada siapa saja Yang membencinya Sampai hari kiamat Abdullah bin Abbas adalah Ahlil baik Anaknya Abbas Dan ini juga satu statement Yang luar biasa Dari Abdullah bin Abbas Yang disampaikan oleh beliau Siapapun yang membenci Umar Maka Allah akan menimpakan Penyesalan kepadanya Sampai hari kiamat Kemudian Abbas bin Abdul Muttalib Paman Nabi SAW Ahlil baik juga mengatakan Aku adalah tetangga Umar bin Khattab Aku tidak melihat Seseorang yang lebih baik Daripada Umar Malamnya adalah solat Siangnya adalah puasa Dan menunaikan seluruh Keperluan masyarakat Ali bin Nabi Talib Juga pernah berkata Pada saat meninggalnya Umar bin Khattab Dan dinukil oleh Abdullah bin Abbas Semua adalah Alil baik Nabi SAW Berarti mereka sangat menghormati Umar Radiallahu anhum ajumain Ali berdoa Berkata Ali mendoakan Umar Agar Allah merahmatinya Kata Abdullah bin Abbas Dia berkata Engkau tidak meninggalkan Seseorang di mana Aku lebih menyukai Bertemu Allah Dengan amalan Seperti amalan Amalanmu Hai Umar Demi Allah Aku sudah mengira Bahwasannya Allah akan menjadikanmu Bersama sahabatmu Karena aku sering Mendengarkan Nabi SAW Bersada Zahabtu ana Wa Abu Bakar Wa Umar Wa dakhaltu ana Wa Abu Bakar Wa Umar Wa harajtu ana Wa Abu Bakar Wa Umar Aku sering mendengar Kata Ali Radiallahu anhum ajumain Nabi SAW Bersada Aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar Dan aku keluar Bersama Abu Bakar dan Umar Jadi ini Jelas statement Ali RA Mengatakan Wajar kalau kamu Dikubur bersama Nabi SAW Dan Abu Bakar Abdullah bin Abbas Juga berkata Perbanyaklah Mengingat Umar Karena jika kalian Mengingatnya Nisya kalian akan Mengingat keadilan Jika kalian Mengingat keadilan Nisya kalian akan Mengingat Allah Tabaraka Wa Ta'ala Jadi ini statement Yang sangat luar biasa Dan seperti kita tahu Ikhud dan akhud Sekalian Sampai sekarang Subhanallah Kita Pada saat dari tadi Kita mengisahkan Umar Saya yakin Berapa persen pun Itu jumlahnya Ya kalau memang Allah mengundangkan Sampai full Alhamdulillah Bisa semaksimal Mungkin 90-100 persen Kita bisa mengambil Belajaran Sangat baik Berapa persen pun Tadi waktu kita Dengarkan kisahnya Yang terlintas adalah Seorang sosok Yang sangat kuat Tegar Dari orang yang Tidak baik Menjadi orang yang Sangat baik Dari orang yang Akhirnya Orang yang jadi Pemimpin dan menjadi Orang yang sangat Adil dalam pemimpinannya Orang yang sangat Berani Orang yang sangat Sayang dengan Masyarakatnya Orang yang sangat Zuhud Orang yang sangat Warak Banyak sekali Kelebihannya Dan dengan Membaca kisah beliau Kita akan bertambah iman Baru membaca kisahnya Bagaimana dengan Dia sendiri yang sudah Hidup pada masa itu Radiyallahu anhu Dan saya tutup Ikhwas sekalian Ini tentu Tambahan kisah saja Ini setelah Umar bin Khattab Beliau meninggal Beliau dikuburkan Sebelum beliau meninggal Beliau sempat Dikatakan oleh Beberapa sahabat Tunjuklah Wahai amir Muminin Siapa yang akan Menggantikan anda Kata Umar Radiyallahu anhu Saya Tidak berani Menunjuk siapapun Kecuali Saya harus mengumpulkan Enam orang Yang tersisa Dari ahli Dari orang Yang dijamin Waktu surga Maka kumpulkanlah pada saat itu Ada Uthman Ali Tolha Zubair Abdul Rahman Ibn Auf Dan Saad Dikumpullah Nama orang ini Lalu kata Umar Lalu Umar Memanggil mereka Kedalam rumahnya Umar Lalu Umar Berkata Ini ada kamar Kamar saya Ini kamar Sering saya gunakan Untuk kebutuhan muslimin Berkumpullah Kalian di dalam kamar ini Dan Musyawaralah Agar ada Orang diantarakan Yang bisa Menggantikan saya Setelah saya meninggal Dan ingat Wahai Abdul Rahman Kau jadi pimpinannya Jangan keluar dari Ruangan ini Kecuali sudah ada Satu khalifah Kalau enggak Kalian berenam Saya penggal lehernya Muhammad Nunggu depan kamar itu Dalam kondisi Belum luka parah Gitu kan Lalu masuklah Enam orang itu Bermusyawarai dalam Di dalam ini Subhanallah Keenam sahabat ini Saling memuji Yang satu Memuji fadilah yang satunya Rasulullah SAW Tentang kamu begini Tentang kamu begini Uthman memuji Ali Ali memuji Terus begitu Sampai hadis-hadis Banyak disebutkan Tentang fadilah masing-masing Terakhir Terkerujud dari Enam orang Dua orang Uthman dan Ali Dan akhirnya Uthman bin Affan Unggul dengan Dua buah hadis Tentang hadis Allah malu Malaikat malu dengan Uthman Dan juga tentang Jamilan Nabi SAW Suruh kepada Uthman Setelah membiayai Perang Usrah Baik Akhirnya mereka mengatakan Uthman kau tidak bisa mengelak Uthman pun akhirnya Mengatakan baiklah Keluar dari kamar Umar tanya Bagaimana keputusan kalian Kata mereka Kami sudah menunjuk Uthman bin Affan Karena kelebihan Hadis Nabi SAW Tentang dia Kata Umar Alhamdulillah Setelah itu Umar pun meninggal Dunia Jadi ini Fadilah yang Umar Radiyallahu Melakukan Ada sebuah kisah Yang saya tutup Dengan kisah ini Sebenarnya tidak berhubungan Dengan kematian Umar Tapi saya sempat Mendengarkan kisah ini Dari salah satu Masyaikh Yang mereka disampaikan Dalam kasetnya Saya tambahkan saja Umar bin Khattab Beliau sangat senang Kalau sudah selesai Urusan pemerintahan Diurus Beliau sering duduk Di mesin dan menunggu Kalau ada orang Yang mengeluh lagi Atau beliau Mendengarkan kisah-kisah Unik Satu waktu Ada orang yang datang Dan ini kisah Membuat Umar bin Khattab Menangis Dan tersentuh Secara imaniya Dan ini juga Syekh yang menyampaikan Sampai menangis Saya lihat Cuplikan itu Beliau menangis Mendengar kisah ini Sambil berdoa kepada Allah Seperti doanya Laki-laki akan Diciptakan dalam kisah ini Umar bin Khattab Sering kali duduk Menunggu orang Lalu kemudian Dia punya seseorang Yang selalu mendampingi dia Ini tidak disebutkan Dalam kisah ini Siapa dia Biasanya Uthman bin Affan Atau Abdurrahman bin Auf Atau Abdullah bin Abbas Tiga sahabat ini Sering mendampingi Umar radiyallahu Di samping kanan Atau kirinya Lalu masuklah dua orang Dalam masjid Waktu itu Kembar Persis sama Bajunya sama Semua penampilannya sama Rambutnya Alisnya Kulitnya Tinggi badannya Paras wajah Poster tubuh Sama semua Tidak ada bedanya Seperti orang kembar Tapi kembarnya ini Luar biasa Uniknya Semua sama Lalu Umar bertanya Kepada orang di sebelahnya Siapa orang ini Dua orang ini Yang di sebelahnya Bila Umar Itu ambil Muminin Ayah Sama anaknya Umar kaget Umar mengatakan Ayah Sama anaknya Seperti seakan-akan Saudara kembar Jadi hampir sama Rambutnya sama-sama Dia masih hitam Masih muda Rambutnya si Si ayah ini Kondisi fisiknya Masih sama dengan Anaknya Lalu Umar yang angkat suara Mengatakan Sungguh mengagumkan Apa yang saya lihat hari ini Lalu mengarahkan Pandangan beliau ke Ayahnya si anak Tadi yang anda jalan Di depan Lalu ayahnya Mengatakan Wahai Amir Di kuburan Dari ibunya sudah mati Kata ayahnya Iyamir Muminin Begini ceritanya Umar bilang Ceritakan saya Rahimah Allah Semoga Allah Merahmatimu Dia bilang begini Ceritanya Saya Waktu ibunya Anak ini masih hidup Di Medina Masyarakat Medina Orang dari Ansar ini Dia bilang Saya Waktu ibunya masih hidup Anak ini Sempat Waktu hamil pertama Anaknya cuma satu Lagi hamil Tiga bulan Dia kemudian Saya kemudian punya hajat Ingin keluar dari kota Medina Ingin pergi Dan zaman dulu orang Kalau mengadakan perjalanan Jemaah sekalian itu Menganggap dirinya sudah Bisa kembali Bisa enggak Karena kalau perjalanan Bisa dirampok Tengah jalan Bisa mati Bisa enggak kembali Sekarang masih ada Mungkin bisa beli tiket Pulang pergi Atau kalau meninggal Ada informasi Yang sampai ke keluarganya Zaman dulu enggak Maka orang kalau sudah pamit Mau pergi jihad Mau pergi bisnis Maka itu dianggap Keluarganya sudah meninggal Dia bilang istri saya pun Melarang saya Meminta jangan pergi Jangan pergi Padahal ini Saya sudah harus pergi Maka saya pun mengetahui Kalau istri saya ragu Karena masalah anaknya Lalu saya memegang perut Istri saya sambil Mengatakan Ya Allah Saya mengamanahkan Anakku yang ada Di rahim Atau di perut Istriku ini Jagalah ya Allah Lalu dia bilang Saya pun pergi Setelah saya pergi Saya kembali Enam atau tujuh bulan Setelah itu Jadi pas Waktu melahirkan istrinya Dia balik Pada saat saya tiba Di rumah saya Waktu maghrib Kemudian saya coba Ke rumah saya Tidak ada orang Saya kemudian mendatangi Kerabat-kerabat saya Terdekat yang ada Di masjid nabi Saya tanyakan Mana istri saya Mereka bilang Istrimu sudah meninggal Dua minggu yang lalu Sudah meninggal Dua minggu yang lalu Maka saya pun Ya Salat isya Dan saya setelah isya Mau pulang Ke rumah saya Dan mengunjungi Beberapa kerabat istri saya Untuk menyampaikan Tazianya Gitu kan Kemudian saya lewatin Bakhi dan saya bilang Pada teman-teman saya Dan kerabat saya Mana kuburan istri saya Ditunjuklah Dia bilang Begitu saya lewat Dekat kuburan istri saya Di atas kuburan istri saya Ada asap keluar Asap Banyak sekali asap itu Lalu kemudian Saya bilang Apa ini Kata keluarganya Dan teman-temannya Ini terjadi Dari semenjak Kami masukkan istrimu Di kuburan Dua minggu lalu Setiap hari keluar asap Setiap hari Kami juga gak tau apa Kata suaminya apa Demi Allah Saya tidak tau Dari istri saya ini Kecuali kebaikan Orangnya baik sekali Patuh pada suami Solatnya terjaga Puasanya terjaga Gak mungkin ini Keburukan Pasti Allah tunjukkan kebaikan Dia bilang Lalu tergeraklah hati saya Dari minggu lalu Untuk menggali kuburan istri saya Waktu saya gali Saya temukan Anak saya ini Berada di bawah rahim Istri saya yang sudah mati Ada disitu Hidup Dan terdengar suara Dia bilang Saya tidak tau dari mana Yang berbunyi Wahai fulan Dipanggil namanya Orang ini Wahai fulan Ambil la anakmu Yang kau telah jadikan amanah Di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala Sampai Amir Muminin Menangis umat Dan orang ini menangis Sambil berkata Wahai Amir Muminin Demi Allah Saya sangat yakin Kalau saatnya Waktu itu saya juga Memegang pundak istri saya Dan saya katakan Ya Allah Saya amanahkan istri saya Saya pegang tembok rumah saya Dan saya katakan Saya amanahkan tembok rumah ini Ya Allah Maka saya yakin Istri saya masih Allah panjangkan umurnya Tapi Ya Amir Muminin Saya cuma memdoakan Anak saya Dan inilah anak saya Yang anda anggap unik tadi Maka ini pelajaran juga besar Bagaimana kita bisa ambil Bahwasannya orang Melibatkan Allah Dalam segala kehidupannya Gitu kan Nah ini sangat bermanfaat Selalu berdoa Ya Allah Saya mengamanakan istri saya Anak saya Diri saya Harta saya Ilmu saya Apa yang saya milikin Kepadamu Ya Allah Maka Allah Sementara akan menjaganya Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Apa yang kita bahas Tentang Umar Al-Faruq Radiyallahu anhu Ini bermanfaat buat kita Dan Allah memberkahi Majlis kita ini Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadikannya Sebagai tambahan Di dalam timbangan Amal kita Saya akan baca pertanyaannya Apakah benar cerita Atau riwayat Bahawa Umar bin Khattab Pernah membunuh Anak perempuannya Secara sadis Atau kubur hidup-hidup Ini khidaf diantara Al-Faruq Tentang kesohihannya Tapi ahli sejarah Umumnya mengangkat Kisah ini Ahli sejarah umumnya Mengangkat kisah ini Dan memang kisah ini Sebenarnya Karena umumnya Diangkat oleh Para ulama sejarah Gitu kan Diangkat sebuah kisah Yang sahih Dan itu Bukan aib Bagi Umar bin Khattab Kenapa saja jahili ya Kita tahu tadi Banyak diungkil kisah Tentang Umar Yang memang perilakunya Sangat muruk Di masa jahili ya Gitu kan Ada riwayatnya Bunyi begini Sebagian ulama menghasankan Sebagian ulama mentaifkannya Yang menganggap tidak mungkin Karena ditolak Secara akal gitu kan Bukan ditolak Secara riwayat Karena ini cuma sebuah asar Asar itu berarti Dibawa daripada Apa namanya Hadith Ya Dan sunnah nabi Ini memang asar itu Dimukil dari para sahabat Dan tabi'in Maka dari dalam sebuah asar Dikatakan Umar bin Khattab Dan al-Nuh Di zaman khilafannya pernah duduk Pernah duduk sambil Beliau kadang-kadang menangis Ya Kadang-kadang beliau tertawa Maka datanglah beberapa temannya Bertanya mengatakan Wahai amir mu'minin Ada apa Kadang-kadang anda nangis Kadang-kadang anda tertawa Kata Umar bin Khattab Kalau sebab saya menangis Dulu di zaman jahili ya Kami sangat membenci anak perempuan Ya Sampai-sampai Kalau ada sesuatu dari kami Yang lahir anak perempuannya Maka dia Merasa malu Aib Bagi dia Dia menahan dia dalam kondisi Dia merasa aib Sampai saya pernah memiliki Anak perempuan Dan saya mempertahankannya Sampai umur 6 tahun Dalam kondisi Saya merasa Tertekan Maka waktu itu Merasa malu Berat Saya pun membawanya ke badan pasir Lalu saya menggali dan menguburkannya Itu yang terjadi Tapi masalah sadis itu Allah wa'alam Tapi jelas Bila menguburkan anaknya Sebagaimana perilaku orang-orang Kuraih zaman itu Lalu dia bilang Kenapa Kalau kenapa saya Tertawa Dia bilang Kami di zaman jahiliya Dulu di Mekah Ini pantas dikatakan Zaman jahiliya Karena kebodohan Luar biasa pada saat itu Umar bin Khattab ceritakan Beliau mengatakan Kalau di masa jahiliya dulu Kami Diharuskan Oleh Ini pemahaman Dinukil dari Ambur berluhai Salah satu Penyebab Masuknya berhala Di jazirah Arab Yang mengubah agamanya Ibrahim AS Yang Nabi SAW Mengatakan Aku diperlihatkan Ambur berluhai Di neraka Isi perutnya keluar Dan dia memikulnya Sementara Atau karena panasnya Api neraka Dia yang pertama Mengubah ajarannya Ibrahim AS Dan Ambur berluhai Pertama masukkan Patung-patung Di Mekah Untuk disembah Sampai akhirnya Keluarlah keputusan Setelah dia meninggal Yang berkembang Terus di Mekah Orang-orang Yang mau menyembah Berhala Harus Membeli patung Dari Mekah Atau patung itu Harus dibuat Dari batu Mekah Dari benda Dari Mekah Maka Umar berkata Satu waktu saya keluar Dari Mekah Perjalanan Ada hajat saya keluar Kemudian saya lupa Menggawa patung Dari Mekah Di tengah jalan Saya ingin berdoa Minta sama Tuhan saya Enggak ada Tuhan Enggak ada batu Enggak bawa Ada batu berserakan Tapi bukan Bukan dari Mekah Harus dari Mekah Dia bilang Saya tidak temukan Dari Mekah Yang bisa saya buat patung Kecuali makanan saya Yang waktu itu dari kurma Saya buatlah kurma tersebut Ditempel-tempelin Sampai menjadi seperti patung Lalu saya sembah Selesai saya sembah Tuhan saya tersembah Saya lapar Lalu saya potong Kepalanya Dan saya makan Nah inilah sebabnya Kenapa Umar dan Allah Mengatakan Beliau tertawa Jadi ini riwayat Saya katakan Kalau kita kembali Kepada buku-buku sejarah Yang klasik ya Yang lama dulu Yang memang dinukil Dari zaman dulu Memang ini Diangkat oleh panah Di sejarah Benar atau tidaknya Itu hanya sebuah asar Dalam arti kata Kalaupun benar Tidak berpengaruh Kepada Kefadila Umar Karena itu terjadi Di zaman jahiliat Di zaman jahiliat Ustaz benarkah Kisah seorang Umar Bin Khattab Di masa sebelum Masuk Islam Pernah membunuh Ini sudah Dalam sholat Yang dua rakaat Mana yang lebih afdal Duduk iftirash Atau duduk tawarri Ustaz sendiri Pakai yang mana Ini Bab sholat sebenarnya Jangan ditanya di sirah Baik Duduk iftirash Adalah duduk Farash Itu artinya Menduduk Telapak kaki kiri Dengan bokong kita Namanya iftirash Farash Artinya orang Arab Mengatakan Firash itu tempat tidur Untuk terlentang Karena telapak kaki itu Dipakai duduk Dipakai seperti orang Yang sedang istirahat Kalau tawarruk Dia ambil dari kata-kata Tawarruk Yang berarti bokong Artinya pantat kita Didudukan di tanah Jadi kalau antum Satu waktu terlintas Duduk iftirash Ingat aja farash Itu adalah Didudukin Berarti didudukin Telapak kaki kita Kalau warak Berarti diambil dari kata-kata Tawarruk Dari kata-kata Tawarruk Yang berarti bokong Yang didudukan di tanah Kalau masalah ini Khilaf diantara Imam Syafi Dan Jumhur ulama Imam Syafi Mengatakan Beranjak daripada hadir Yang dihasankan Dan disuhikan oleh Sebagian ulama Ada yang menghasankan Ada yang menghasankan Ada yang menghasuhikan Yang berbunyi Nabi SAW Setiap kali mau salam Duduknya tawarruk Setiap kali mau salam Duduknya tawarruk Jadi duduknya Bokong yang dibawa Setiap kali mau salam Artinya Dari riwayat ini Mau satu rakaat Mau dua rakaat Mau tiga rakaat Mau empat Misalnya witir satu rakaat Sholat subuh dua rakaat Sholat maghrib Tiga rakaat Misalnya Atau sholat uhur Empat rakaat Pokoknya Duduk Untuk salam Maka Duduknya tawarruk Imam Syafi Berbegang pada ini Dan ini Riwayat yang Bisa dipegangin Jumhur ulama Di antara Imam Ahmad Yang keumilan disini Rahimahumullah semuanya Beliau berkata Ada hadith yang berbunyi Nabi SAW Kalau duduk Dua rakaat Maka duduknya Iftirash Hadith itu bunyi begitu Nabi SAW Kalau duduk Dua rakaat Duduknya iftirash Maka Imam Ahmad Mengatakan Riwayat ini Memberikan penjelasan Dua rakaat itu Salam atau tidak Duduknya iftirash Dan didugung oleh Jumhur ulama Imam Malik Imam Ahmad Diba juga mengatakan Bahwasannya Setiap sholat Yang dua rakaat Ke bawah Dua rakaat Satu rakaat Seperti subuh Dan witir Maka duduknya iftirash Tapi dua rakaat Ke atas Tiga rakaat Kayak Maghrib Rakaat keempat Duduknya tawarruk Ini kurang lebih Saya nukilkan Khilaf diantara Ulama tentang masalah ini Tapi Ibnu Qayyim Rahimahullah Menggabungkan keduanya Mengatakan Boleh seseorang Mencoba ini Dan mencoba itu Dalam arti kata Kena dua-dua Memiliki riwayat yang Benar Saya Raffa Anak kelas 2 SD Di Bogor Mau tanya Apakah Nabi Muhammad S.A.W. hijrah ke Habasya Jawabannya tidak Nabi S.A.W. tidak hijrah Ke Habasya Tapi memerintahkan Para sahabat Untuk hijrah Ke Habasya Berapa lama Hijrah ke Habasya Kalau perjalanan ke Habasya Itu khilaf ahli sejarah Tentang waktunya Tapi perjalanan Yang ditempuh oleh Para sahabat Dari Meket ke Jeddah dulu Ke pelabuhan Dan itu ditempuh Sekarang dengan Satu jam perjalanan Kalau Dulu itu ditempuh Seper 4 hari Jadi Satu hari 24 jam Dibagi kurang lebih 8 jam Perjalanan sekarang Kemudian mereka Menaik kapal Dan kapal ini Tidak pernah disebutkan Kepada kita tentang Waktu ke negeri Habasya Intinya sahabat Sudah tiba di sana Dan mereka tinggal di sana Itu cukup lama Cukup lama Berbulan-bulan Tapi juga sama Tidak dinunggul Kebalik kita Dan Riyad Suha Berapa jumlah pasnya Tapi mereka berbulan-bulan Karena Mereka tidak kembali Ke Mekah Kecuali setelah Sujudnya orang-orang Quraish Pada saat mereka Mencacimaki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dekat Kaabah Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Membaca ayat Tentang sujud Lalu semua orang Quraish Tiba-tiba sujud Pada saat itu Sampai orang yang Tidak mampu pun sujud Itu mengambil Debu dan menaruh Debu di kepalanya Kemudian dia mengatakan Ini cukuplah buat saya Karena saya juga sujud Karena ada firman Allah SWT Riyad Saya tidak terlintas sekarang Ayatnya Anda bisa kembali Ke materi saya Sirah Nambawiyah Saya sampaikan tuh Surah apa Dan ayat apa masalah itu Berapa Nabi utusan Allah 124 ribu orang Dalam hadis sahih Disebutkan oleh Al-Hakim Ya dalam Ustadrak Bahwasannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Nabi itu diutus oleh Allah 124 ribu orang Di antaranya 313 rasul Apa hewan Kesukaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kalau makanan ya Kalau makanan Kambing Dan lomba Ya sebagaimana Ditukir dalam hadis Bukhari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Paling gemar Dengan paha kambing Dan beliau Paling gemar Paha kambing itu Kalau dibakar Ya pernah dikatakan Umar bin Khattab Berkata Aku pernah masuk Di rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian aku temukan Beliau sedang menarik Daging itu Dari tulang pahanya Ya itu dinukil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Paling gemar Memakan Kalau makanan ya Tapi bukan berarti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak pernah makan daging lain Karena beliau pernah memakan Daging untah Kemudian Kalau hewan tunggangan Yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Paling gemar adalah Kuda Yang adalah kuda Ya beliau punya kuda Yang beliau berikan nama Gitu kan Beliau pelihara Gitu kuda itu Beliau gunakan Dalam peperangan Lalu datang setelahnya Untah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Memiliki untah Dan untah ini Biasanya beliau gunakan Untuk keluarganya Dan itu dipegang oleh Seorang supir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ya kalau kita bahasakan sekarang Itu namanya Anjashah Anjashah ini Selalu memegang Kali kekangan Untah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang memang diatas Ditaruh sebuah kotak Yang bisa didudukin oleh para Istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Makanya dalam sebuah riwayat Dikatakan pada saat Anjashah Melantunkan Atau istri Istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Naik diatas Kotak itu Lalu dilantunkanlah suara Anjashah ini punya suara yang bagus sekali Kalau dia mau nenangkan Untah supaya bisa duduk Maka dilantunkan syair-syair Atau Lantunan syair yang indah Untah ini karena Nyaman mendengarkan suara Anjashah Maka dia menggoyangkan Untahnya Maka goyanglah kotak Yang ada diatas Untah tersebut Sementara istri-istri Nabi Lagi ada diatas itu Dua atau tiga orang Lalu kemudian pada saat itu Lalu kemudian pada saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Melihat dan khawatir Istri-istrinya terjadi sesuatu Maka beliau berkata Mahlan ya Anjashah Mahlan birkaurir ya Anjashah Hati-hatilah dengan botol-botol kacaku Wahai Anjashah Jadi kuda Kemudian beliau juga Menyukai untah Tapi kuda yang dipavoritkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bagaimana sih Kabupaten Khattab Terhadap tindakan Diskriminasi yang terjadi Di kalangan rakyat yang ia pimpin Kuda langsung menghukum Ada yang salah Seperti tadi kita sudah sampaikan kisah Apa saja yang terjadi Di masa beliau yang salah Langsung beliau hukum Yang benar langsung didukung Beliau pernah Melempar sebuah kerikil kecil Ke arah seseorang Yang sedang mengangkat suaranya Di mesjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Lalu baliklah dia Dia mengatakan Waktu saya balik Saya melihat Umar Muqattab Lalu saya bertanya Kenapa Umar Muqattab Dia lemparin saya batu Kata Umar Muqattab Kalau kalian bukan penduduk Madi Kalau kalian penduduk Madinah Maka saya akan cambuk kalian Karena kalian sudah melakukan Hal-hal yang tidak Kalian sudah mengangkat suara kalian Di mesjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan banyak kasus-kasus sebenarnya Banyak kasus-kasus Misalnya ada perampasan Hak Maka Umar Muqattab Mengambilnya secara paksa Mengembalikannya Dan beliau pernah mengatakan Dalam statementnya Semua orang yang lemah Di antara kalian Akan kuat di hadapanku Apa benar ada riwayat Yang menyatakan Bahwa seseorang itu Akan mengetahui Atau merasakan Adanya tanda-tanda Kematian pada dirinya Empat puluh hari Sebelum dia meninggal Ini gak ada hadisnya Yang gak ada hadisnya Dan sebagian ulama Masukkan dalam hadis mauduh Di karang-karang Bahwasannya orang Kalau mau meninggal Bisa mengetahui Empat puluh hari sebelumnya Ini tidak ada Sama sekali Allah Apakah benar Kisah Umar Yang pernah ngirim surat Kepada sungai Nil Yang mengatakan Sungguhnya Kami sedikit Sedikit pun tidak membutuhkan Sudah saya jelaskan tadi Ini hadisnya jelas tadi Dan riwayatnya juga Sudah saya sampaikan Benarkah air kencing unta Boleh dijadikan obat Benar Benar Hadisnya suhih Riwayat Bukhari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Menyebutkan dalam hadis Bahwasannya kencing unta itu Boleh diminum Dan wanita ansar Menggunakan untuk Rambut mereka Menyebutkan rambut mereka Sebagian ulama Menukil Mengatakan Apa hikmahnya Kenapa kencing unta itu Bisa diminum Dan dijadikan sebagai obat Dan kenapa dia tidak Najis seperti Hewan-hewan lain Dinukil bahwasannya Unta ini Memang dengan hikmah Allah SWT Mereka Hanya mau makan Pohon-pohon Yang ada di padang pasir Dan pohon padang pasir ini Semuanya kering Kering memang Dan berduri Jadi tidak ada Kandungan air Kecuali sedikit sekali Dan unta ini Hewan yang tidak mau Minum sembarangan air Jadi kalau ada air tergendang Dia tidak langsung Minum saja Dia menunggu Dan mencium Pada saat tidak ada bau Baru dia menghidup Minum air tersebut Kalaupun di Madinah Diberikan makan Biasanya cuma diberikan Makan unta Ini diantara Diberikan makan kurma Dan ini Dinukil sebagian Ulama menukil hikmahnya Tapi yang jelas Terlepas daripada itu Memang ada hadis Nabi SAW Hadis sahih Berhubungan dengan masalah itu Kalau anda lagi umroh Kalau misalnya Travelnya bisa Itu kalau saya kemarin Bimbing umroh itu Bisa diminta ke supirnya Menuju ke wilayah Hudeybia Hudeybia itu tempat Perjanjian Dulu antara muslimin Dengan Orang-orang Quraish Pada saat Nabi SAW Keluar dengan 1400 orang Untuk haji Kemudian ditahan Oleh orang-orang Quraish Hudeybia Dekat Antara Mekah Kejendan Disitu memang Di pinggir jalan Semuanya Banyak orang punya Pertanakan unta Dan mereka menjual Di pinggir jalan Susu unta Dengan kencingnya Disebelahkan gitu Dijual Kalau tidak salah Dijual 3 real atau 5 real Satu botol Satu botol air mineral Itu ya Seorang muslim Dieksekusi Apakah dosanya Hapus Terhapus Kalau di kisos ya Maksudnya Kalau dipotong tangannya Dosa pencurinya Sudah hilang Kalau di penggal Lehernya Dosa membunuhnya Sudah hilang Itu memang sudah Konsekuensi Daripada hukum Allah SWT Rambut dan janggut Yang sudah beruban Akan menjadi cahaya Di akhirat nanti Benarkah Bila benar Bagaimana Kalau rambut Dan janggut Itu dicat Jadi yang ada Janggut Saya tidak Temukan riwayatnya Tapi kalau rambut Ada Rambut memang ada Kata Nabi SAW Siapa yang memuti Rambutnya Di kepalanya Dalam keadaan Islam Maka akan menjadi Cahaya pada hari kiamat Riwayatnya mengatakan Akan diberikan Pahala pergelainya Rambut Karena dia putih Dalam keadaan Islam Jadi memang Kalau memuti Fadilahnya memang begitu Dibiarin Kalau ada yang mengecat Berarti sudah tidak putih lagi Rambutnya Ya mungkin Fadilah itu bisa hilang Dari dia Bagaimana Dengan Film Umar Yang menayangkan Wajah Umar Mukattab Ini tidak benar Film tersebut Menceritakan tentang Sirah Nabawiyah Bagaimana hukum Ditampilkan Wajah sahabat tersebut Kisahnya Itu ulama mengatakan Kalau sahabat Para nabi Dianjurkan Menukil kisah Dalam bentuk cerita Dalam bentuk Kisah Jangan gambar Karena gambar ini Mengharuskan Orang itu Yang tampil Memang seperti dia Dan itu sulit Yang pertama Yang kedua Sering kalian digunakan Adalah artis-artis Dan artis-artis ini Setelah main film agama Nanti sebentar Dia main lagi film yang kotor Yang tidak benar Sementara orang sudah menukil Wajahnya Umar Seperti ini Wajahnya Abu Bakar Seperti ini Ini tidak benar semuanya Allah Yang saya tahu Ulama mengatakan Tidak dibolehkan Tidak boleh sama sekali Menampilkan Karena tanpa Ditampilkan dalam film pun Sudah cukup kok Dengan penyampilan Seperti kita tadi Sudah cukup sebenarnya Orang sudah cukup Mengambil pelajaran Terkait dengan Masalah mimpi Dan firasat Orang-orang soleh Ada diceritakan Cerita-cerita Di masyarakat Indonesia Cerita mimpi Orang soleh Mimpi bertemu Rasulullah Dan Rasulullah S.A.W. Berlari Lalu dikejarnya Dan ditariklah Surban Rasulullah Kemudian terbangun Dari tidurnya Terdapatlah Di tangannya Surban Rasulullah Kemudian dijadikan Surban itu Dikeramatkan Dan Mimpi yang mulia Dianggap Mimpi tersebut Apakah mimpi-mimpi Seperti ini Termasuk firasat Dan orang-orang soleh Jawabannya tidak Kalau sampai Mimpi menarik Surbannya Nabi Ini aneh Ini luar biasa Menarik surban Nabi Itu berarti Aib sebenarnya Dalam agama gitu kan Tidak mungkin terjadi Tapi mimpi tentang Nabi S.A.W. Benar Bisa terjadi Bisa terjadi Tapi ulama mengatakan Untuk mimpi Nabi S.A.W. Biasanya memang Dilihat orang tersebut Kalau orang itu Sangat dekat Dan menjalankan Sunnah-sunnah Nabi S.A.W. Maka bukan mustahil Dia mimpi tentang Nabi S.A.W. Itu pun Kalau dia lihat Nabi S.A.W. Harus dipertemukan Dengan Syama'il Muhammadiyah Dipertemukan Dengan ciri fisiknya Beliau S.A.W. Dalam bab Syama'il Muhammadiyah Ciptaan fisik Nabi S.A.W. Dan akhlak Nabi S.A.W. Kalau betul Mutnya seperti Nabi S.A.W. Hitam Kelam Beromba Kadang-kadang Sampai ujung kuping Sampai di pundak beliau Kulit beliau putih Sangking putihnya Sampai pipi beliau Kemara mirahan Alisnya tebal Hitam Seperti pusur panah Bola matanya besar Dibutuh dengan Bulu mata yang lebat Bola matanya itu Yang putih Putih bersih Hitamnya hitam pekat Sampai para sahabat Mengatakan Kalau kami ingin Bercermin di mata Nabi S.A.W. Kami bisa bercermin Hidungnya lancip S.A.W. Bibir Pipi Itu sesuai dengan Wajah beliau yang tidak oval Dan tidak panjang Pundak beliau Lebar Tubuh beliau yang kekar Dadanya yang bidang Alisnya Tingginya Badanya dipenuhi dengan Bulu termasuk Jenggotnya Lebat sampai Ketib sampai ke dada Beliau Alisnya Itu cirinya Kalau orang melihat seperti itu Maka insyaAllah Menuntutkan Nabi S.A.W. Tapi juga dipertemukan Dengan tadi Kalau sampai menarik Surban Nabi Dan dia temukan Surban di tangannya Ini Dari para sahabat pun Tidak pernah ada yang Terjadi seperti itu Yang lebih dekat dengan Nabi S.A.W. Bagaimana bisa dia begini Dan akhirnya ini bisa saja Dijadikan sebagai senjata Untuk Menipu orang lain Seperti kasusnya Dikeramatkan Misalnya Akhirnya dianggap Sakran dan kain itu Permainan syaitan semua Allah Yang semestinya memang Harus dijauhi Semestinya harus Dijauhi Sekali lagi Kita berdoa kepada Allah S.A.W. Semoga Allah yang maha melihat Maha mengetahui Dan juga Maha pengasih kepada seluruh makhluknya Menjadikan majelis kita Ini majelis ilmu yang diberkahi Dan juga menjadikan ini Sebagai tambahan Amal soli Ditimbangan Amal kita hari kiamat Dan semoga Allah S.A.W. Menyatukan kepada Bersama kita Umar Al-Faru' Kita bersama beliau Di surga dengan izinnya Insya Allah Dan kita juga bisa Mengambil pelajaran dari beliau Yang mudah-mudahan Kita menjalankan kehidupan ini Dari apa-apa Atau apa saja Yang beliau telah Terapkan sebelum kita Baik sebagai seorang ayah Sebagai seorang teman Sebagai seorang pemimpin Ataupun sebagai Orang ahli ibadah Dan ulama Yang mustinya menjadi suri tauladan Mungkin begitu Ikhwah khawat sekalian Kalau ada benar-benar di Allah Kalau ada salah dari saya Mohon dimaafkan Subhanakallahumma Wabihamdika Syirallai Rasabukullah Tuhu ilai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh